Halo guys, kembali lagi dengan Adi Free Gamers Nah, kali ini kita mau lanjut berburu misteri Yang ada di game Train of Indonesia teman-teman Wah, mantap banget ya Kira-kira kita bakalan nemuin misteri apa lagi Nanti kita lihat guys Oh iya, disini aku ditemenin sama pak polisi guys Tuh Ini namanya Mas Zaka Halo-halo Siap mengawal komandan Terus kita juga ditemenin sama pak bodong guys Tuh, dia bawa kucing Oke, sebelum lanjut Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya Yaudah yuk, gak usah memah Langsung aja kita let's go Nah, ini kita mulainya dari Tempat spawn game Train of Indonesia guys Ini ya, untuk tempat spawnnya Wah, ternyata ini di update guys Tuh, lihat di bagian atas Wow, ada tulisan besar banget dong Server rusuh Ini nih solusinya 100% Wow Oh, jadi kalau public server rusuh Kalian bisa pakai private server kalian sendiri Ini gratis ya teman-teman Mantap Oke, terus untuk ke bagian bawah Ini sama ya Di sini tuh ada Kalau kalian mau beli game pas Terus di bagian sini Wih, ada yang baru Pencet ini Kalau kalian mau main Train of Indonesia Yang versi 1.3 Oh, jadi kalau kalian mau main Train of Indonesia yang versi lama Kalian tinggal tempelin badan kalian ke sini guys Nanti auto teleport ke game yang versi lama ya teman-teman Bang, ini update bang Dapet alat-alat Wih, iya dong Tuh, lihat guys Di bagian bawah sini Oh, ada peluit Oh, beneran ada loh guys Coba kita pencet ya Yap Wih Kita auto jadi Yang biasa ngatur-ngatur di Perlintasan kereta api nih Mantap Oke, lanjut yang kedua Ini ada alat buat petugas PPKA Oh Yang hijau-hijau itu ya Ini fungsinya buat nandain Kalau keretanya udah bisa buat jalan guys Lanjut lagi yang ketiga Waduh, apa ini? Ada green and red Wah, tapi nggak ada alatnya teman-teman Kayaknya ini masih ngebug guys Terus lanjut lagi ada Lampu PPKA Wah, ini ya guys Lampunya warna hijau Wah, kalau pas malem bisa Keren nih Dan yang terakhir ada Tulisan guys Tuh ya Di sini kalian bisa tulis apapun Yang kalian suka teman-teman Caranya Kalian pencet Ke papannya ini Yap Tuh Langsung ya Aku mau coba tulis Apa ya Kita tulis Pak Polisi Apakah bisa? Oh, bisa loh Tuh Halo Pak Polisi Halo juga Bang Wah, kucak ini Jadi pada nulis-nulis ya teman-teman Oke, yaudah yuk Langsung aja kita Mulai berburu misterinya Pak Iya guys Berburu misterinya itu Langsung aja kita ke Bagian kereta yang biasa teman-teman Yap Oke, akhirnya kita udah ada di depan Depo Lokomotif Jatikota teman-teman Iya guys Ada tulisannya KAI Oke, yuk langsung aja kita Spawn keretanya dulu Nah, ini kita udah ada di dalam Depo Lokomotifnya teman-teman Oke, kita langsung ke tempat spawn ini ya Nah, disini tuh aku mau pakai CC201 R&B teman-teman Ini red and blue guys Oke, kita spawn 3 2 1 Go Oke, akhirnya Lokomotifnya udah kespawn teman-teman Nah, aku bakalan review dulu ya Kita langsung lihat dari bagian depan guys Tuh, untuk bagian depannya Wah, ini detail Mulai dari bagian lampu-lampunya Terus ini ada kayak Kabel-kabelnya gitu Terus ada besi-besinya ini juga guys Keren Lanjut, kita ke bagian sampingnya Nih ya, untuk bagian sampingnya Disini ada tulisannya CC201 9205 Tipo Hindu GWS guys Lanjut Disini ada tulisannya KAI Oh ya, untuk warna lokomotifnya ini Campuran warna merah dan biru ya teman-teman Soalnya ini namanya R&B guys Red and blue Wah, kira-kira gimana ya rasa naik lokomotif ini Langsung aja kita cobain Oke, ini aku langsung aja keluar dari depo lokomotif guys Nih ya Tuh, di depan ini ada alat buat muterin lokomotif Kalau kalian mau muterin bisa guys Tapi ini aku gak usah puterin ya Karena aku mau bentuknya nanti kayak gini aja guys Awas pak, aku duluan ya Wah, disitu pak bodong naik CC206 Hype Trip teman-teman Keren Oke, yang pertama disini Aku mau ambil gerbongku dulu teman-teman Wah, ini guys Jadi disini tuh kita pakai gerbong yang beda-beda teman-teman Yang paling depan ada gerbong Hype Trip Terus yang kedua ada gerbong Stainless Steel Dan yang terakhir ada gerbong biasa warna putih Ini gerbongnya kita kombinasi teman-teman Mantap Oke, langsung kita sambungin Aku langsung keluarin dari depo dulu teman-teman Nah, setelah sekian lama Akhirnya kita sampai di jalur utama juga guys Nih ya, langsung disambut sama jembatan Missy Missy Terus selanjutnya kita langsung ketemu sama stasiun Nah, untuk stasiun kali warna kayak gitu guys Ini kita nggak berhenti ya Soalnya kita mau lanjutin berburu misteri Lanjutan dari part kemarin guys Wah, ini selanjutnya kita mau ngelewatin jalan layang teman-teman Iya guys Kereta Red and Blue lewat jalan layang guys Di belakangnya langsung diikutin sama Pak Bodong Dia naik CC206 Hype Trip Wah, ini mumpung jalan lurusan Aku mau coba ngebut ya Semoga aja nggak androk guys Soalnya kita bawa tiga gerbong nih Oke Tiga Dua Satu Go Wah, ternyata tuh kecepatan maksimalnya itu di kecepatan delapan teman-teman Nih, kereta aku auto ngacir dong Awas, awas Missy Missy Ngeri banget ya Nih, kita lewat di stasiun jalan layang yang pertama Oh iya, sekarang aku mau cobain naik dari dalam ya Kira-kira naik kereta Red and Blue ini rasanya beda atau nggak guys Kita masuk Wow, dari dalam keren banget ya guys Di sini ada tuas-tuas buat ngenaliin keretanya Tuh, realistis loh teman-teman Ada kayak speedometernya juga guys Terus ada tulisan TOI Original Asset Tuh ada TOI, terus ada angkanya juga guys Keren sih Oke, ini kita udah sampai di stasiun jalan layang kedua Jadi di jalan layang ini ada dua stasiun teman-teman Ini kemarin udah kita review ya Jadi kita langsung lanjut aja guys Tuh Ketemu sama pemukiman lagi Wow ini, kita bakalan turun Aku mau nyobain rasanya kalau kita turun dari jalan layang Tapi kita di dalam guys Nih Wah, rasanya kayak naik roller coaster ya teman-teman Mantap banget Lanjut, di sini kita ketemu sama perlintasan kereta api guys Ini canggih ya Jadi kalau kita mau lewat Perlintasannya auto-nutup Keren sih Lanjut, ini ketemu sama jembatan Tuh guys, jembatannya Terus ke depan sini Wadidaw Kita masuk ke kota yang beda guys Tuh ya Wah, bisa-bisanya ada yang rumah Ketutupan sama tanaman-tanaman raksasa dong Oke, terus di sini Eh, apa ini? Pak, pak, berhenti pak Wih, kenapa ini guys? Bisa-bisanya kereta aku nyambung sama kereta pak bodong Lepasin pak Eh, maaf bang Gak sana aja Wah, kuca ini Bisa-bisanya kereta aku di tubuh pak bodong guys Yaudah yuk, langsung aja kita turun Nah, di sini kita nemuin misteri teman-teman Oke Wah, jadi di tengah kota ini ada jalan layang guys Tuh, jalan layangnya Bagian bawahnya nih Ih, ngeri banget dong Temboknya udah lumutan ya teman-teman Oke, aku mau coba kesini Ada apa ini? Wadidaw Bisa-bisanya banyak sampah-sampah di sini Terus di bagian sini tuh ada bangkai mobil teman-teman Wih, mobilnya siapa ini? Serem banget ya Tuh, warnanya hijau Terus udah karatan Kacanya udah retak Uh, kayak ditembak loh guys Tuh, pecahnya bolong gitu ya teman-teman Wah, iya nih bang Ini bekas ditembak Wah, kira-kira tragedi dari mobil ini apa ya? Iya, ini mumpung ada pak polisi Pak, pak Ini tragedinya ada apa pak? Eh, apa ya? Aku juga gak tau dah Wih, pak polisinya juga gak tau guys Oh iya guys, aku juga mau ngingetin Kalian jangan buang sama sembarangan ya Tuh, nanti kotanya jadi keliatan kumuh kayak gini teman-teman Wah, olahnya siapa ini? Gak boleh ya buang sama sembarangan Oke, misteri selanjutnya Disini tuh ada kayak coretan Wah, coretannya besar banget guys Ini tulisan apa ini? B-O-O-M-O Tulisan BOOM Wah, kayak BOOM dong Mana tulisannya coklat-coklat lagi? Ini besar banget loh guys Sampai atas sana Wah, kira-kira ini tempat apa teman-teman? Kenapa banyak misteri mengerikan disini ya? Oke, yaudah Kita coba telusuri daerah sini pak Siapa tau masih banyak misteri-misteri yang lain teman-teman Oke, untuk daerah sini udah Kesana udah gak bisa ya teman-teman Jadi aku mau coba lewat bawah kereta ini Kita coba jelajahi ke bagian sini Eh, ada apa ini? Ada tong sampah Oh, ini sampah biasa ya Tuh, kalian bisa masuk teman-teman Oke, belakang sini Oke, aman ya Takutnya nanti ada monster guys Missy-missy Gak ada orang kan? Wih, ada apa ini pak? Wah, ngagetin aja dong Bisa-bisanya ada geng kucing disini Tuh, kucing yang pertama itu warnanya putih coklat Terus kucing yang kedua warnanya putih hitam beleng guys Lucu ya mukanya Terus kucing ketiga itu ada warna hitam putih Ini kayak yang ada di mem-mem itu Terus yang keempat Wah, ini kayaknya kembar ya Cuman ini warnanya agak kekuningan gitu Kalau ini putihnya bener-bener putih guys Lucu ini Wih, ada kucing ya bang Ini, kenalin sama kucingku dulu Wah, boleh tuh Tapi kucingnya pak bodong ini aneh ya Kenapa yang lain pada tidur Tapi kucingnya pak bodong bisa berdiri woy Mana berotot pula Ayo, waktunya main kucing-kucing Waduh, ini kenapa bang? Wih, bisa-bisaannya malah ketendang sama pak bodong dong Wih, jangan pak Tuh, ternyata kucingnya itu bisa digerakin temen-temen Tuh, wih, malah jadi jungkir balik guys Iya guys, jadi kucingnya ini bisa kalian gerak-gerakin Tuh, semuanya bisa ya Kalian mau gerakin kesana bisa Tuh, wih, kenapa bisa-bisanya jadi kayak bulat dong Oke, yaudah Dari sini kita lanjut lagi Tuh, aku kepo ke bagian sini temen-temen Wah, disini ada menara tinggi banget Ini menara apa ya? Kayak menara buat sinyal gitu guys Oke, kita coba deketin Loh, ini bisa dinaikin kah? Tuh ya guys, jadi tengahnya ini kayak ada tangga Oke, kita coba naik Coba kamu duluan pak Nah, pak bodong udah naik Yuk, aku mau coba naik juga guys Wuh, tinggi banget loh guys Tuh Tuh guys, sedikit lagi kita sampai Ngomong-ngomongin udah dimana ya? Wih, udah tinggi banget loh guys Tuh, keretanya jadi kelihatan kecil dong Ngeri banget ya ini Awas, hati-hati loh Jangan sampai jatuh Wah, ini Akhirnya kita sampai di pucuk meneranya juga Wuh, tinggi banget loh guys Oke, aku mau coba naik ke bagian sini Wuh, ngeri banget ya Nih, kalau kita kepleset dikit Auto jatuh ke bawah guys Bang, bang Lihat sunsetnya bang Wuh, ya loh guys Jadi kalau kalian nongkrong di atas menera ini Kalian bisa dapet view sunset yang keren banget Ini kalau kita ada di bawah Nggak kelihatan ya sunsetnya Oh ya, ngomong-ngomong Siapa yang di sini Suka lihat sunset Coba kalian jawab di kolom komentar ya Bang, bang Lihat bang Aku bisa ataksi Ya, 3, 2, 1 Go Wih, Pak, Pak Wah Bisa-bisanya Pak Bodong malah terjun guys Waduh, gimana itu keadanya Pak Bodong Oke, kita kejar ya Yap Wih Wah, ngeri banget loh guys Untungnya kita selamat Oke, ini kita udah sampai di kereta lagi guys Yuk, kita lanjutkan berburu misteri Nah, ini kita lanjut lagi Langsung ketemu sama stasiun kali warna baru teman-teman Oke ya, untuk stasiunnya Jadi ini ada gedungnya besar Tapi sayangnya gedungnya ini nggak bisa dimasukin ya teman-teman Oke, kita lewatin aja Nah, selanjutnya Ini kita sampai di mana guys Oh, ini kita ngelewatin belokan Awas, harus pelan-pelan ya Kalau pas belokan Kalian jangan kenceng-kenceng teman-teman Takutnya nanti malah anjolok guys Soalnya bahaya ya kita bawa kereta itu Dan selanjutnya disini Kita ketemu sama pabrik tua yang udah nggak dipakai teman-teman Tuh, lihat Wih, ngeri banget dong Oke, aku mau datengin ya Kira-kira pabriknya kayak gimana guys Wah, ternyata pabriknya kayak gini teman-teman Jadi disini tuh ada tatakan besi Ini kira-kira tempat apa ya Ada besi Terus atasnya kayak ada garis-garis besi gitu Apakah ini jembatan Tapi kok bisa-bisanya ada disini ya Angkatnya, caranya gimana woy Padahal besar banget tuh guys Terus selanjutnya Uh, di bagian sini ada Bangunan pabrik yang udah nggak dipakai guys Oke, aku mau coba cari tahu Apakah kita bisa masuk ke bangunan ini guys Wah, ngeri banget loh Kita udah sampai di bagian belakang pabriknya Mana ini kita sendiri pula Oh ala, ternyata pabriknya nggak bisa dimasukin ya guys Yaudah, kita balik aja Wih, kenapa keretaku jadi kayak gini pak Tuh, bisa-bisanya pak bodong tadi nggak ada Tiba-tiba ada dan nabrak keretaku dong Wah, gimana ceritanya ini woy Tuh, sampai anjlog loh guys Keretanya pak bodong sampai tidur Terus gerbongku satu Wih, jadi ikut-ikut tidur temen-temen Waduh, maaf Bang, nggak sengaja Tadi soalnya ada pabrik rusak Aku jadi nggak fokus deh Wah, gimana ini Lain kali, hati-hati pak Yaudah yuk, kita let's go lagi Wih, malah jadi rusak semua guys Ini tadi aku coba sambungin Tapi ternyata Nih, semua gerbongku malah jadi jatuh temen-temen Wah, yaudah deh Yuk, kita maju pak Awas ya, jangan macam-macam lagi Bisa-bisanya tidur semua dong gerbongnya Oke, kita let's go lagi Wih, kenapa ini Wah, bisa-bisanya melompat sendiri Wih, gimana ini Aku mau terjebak Wah, jangan-jangan karena kita habis jalan-jalan ke pabrik tua Malah kita diantuin temen-temen Oke, akhirnya nih keretaku balik lagi temen-temen Wah, bisa-bisanya tadi banyak kejadian kocak guys Nih, yaudah aman Oke, kita let's go lagi Wah, disini kita ketemu sama stasiun lagi guys Nih, ya namanya itu stasiun rawa bambu Wah, ini stasiun yang atasnya ada gedung yang bisa dimasukin itu temen-temen Jadi bagian atasnya ini kalian bisa jelajahin guys Tapi karena udah pernah, jadi nih kita lanjut ya Karena kita mau berburu misteri temen-temen Oh iya, aku mau kasih tau Kan sebelumnya disini tuh jalannya udah ditutup Tapi sekarang jalannya udah dibuka Jadi nih kita ngeliwatin jalan baru guys Mantap Iya, suasananya Di bagian kanan banyak ruko-ruko Mungkin ini semacam pasar gitu ya temen-temen Terus lanjut Wih, lihat guys Bisa-bisanya di bagian kiri ada garasi alat berat Oke, karena itu ada pakernya Jadi kita lihat lewat pre-camp aja temen-temen Wah, ini komplit banget loh temen-temen Disini ada truk Terus ada alat penghalus jalan Lanjut ada bulldozer Ada tiga alat berat ya guys Terus ke belakang sini ada apa ini Wow, ada lemari hijau Terus ada Wih, ada besi temen-temen Ini besi potongan itu ya Wah, bisa-bisanya ada barang-barang misterius Di tempat ini guys Yaudah yuk kita Let's go lagi pak Nih guys, selanjutnya ini jalannya lurus terus ya Di bagian kiri itu ada jalan raya Terus di bagian kanan ada pemukiman Wah, ternyata selanjutnya Kita ketemu sama jalan layang guys Tapi ini jalan layangnya belum jadi ya Tuh, masih putus temen-temen Oke, aku mau gaspol Wah, ini guys Jalan layangnya semakin banyak dong Ada dua ya guys Terus, wih Di depan sana ada stasiun Oke Next, kita bakalan ke stasiun ini ya Karena ini kita udah berburu misterinya lama Jadi kita sampai disini dulu temen-temen Nice Oke, sampai disini dulu keseruan kita Berburu misteri Di game Train of Indonesia temen-temen Wah, mantap ya Tadi kita udah nemuin kucing-kucing lucu Terus kita juga udah nyobain jalan baru guys Nih Bisa-bisanya kita ketemu sama jalan layang guys Ini baru ya tempatnya Keren Oh iya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya Oke See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax